Selamat datang ke Maktul Tanjung Batu, di daerah Ketua Narodong. Jadi di sini saya pun menekan peta orang didan terjun. Sebenarnya tidak dimaklumkan ada sesi macam ini. Kalau bagaimanapun saya ada upaya yang saya terbakat. Sampai dan, saya akan berkata kepada Ketua Rombongani, saya pun beratah. Ajimin, ajimin aja. Jadi, serba ringkas, saya selaku setiausaha sebetulnya dengan bos sekolah yang berikutnya cukup. Pertama sekali, mungkin tuan-tuan dan tuan-tuan ingin tahu tentang asal-usul upang. Karena tajuknya Kupang dan wujudnya di sekolah-usul upang. Yang pertama sekali, Kupang ini wujud pada tahun 2000. Dia itu daripada jabatan perikanan. Dia punya benih. Jadi pada mulanya, kita menternak Kupang secara kecilan, yaitu menggunakan rakit bambu. Jadi apabila kita jumpa dengan jabatan perikanan, minta diperiksa bahwa kita ada niat untuk menternak Kupang. Alhamdulillah, jabatan perikanan tidak penerakan untuk membantu. Jadi pada mulanya, satu tenternak, satu rakit. Jadi pada masa itu, benih memang susah didapati. Ternak di sini tidak menunjukkan waktu itu. Yang menjadi ditawau, yaitu dari Tindra Sabah atau Tindra Sabah. Apabila kita tanam di sini, ataupun biak di sini, pada tahun 2004, 2003-2004, dia mula membiak. Apabila dia membiak, Alhamdulillah sampai hari ini, seluruh Sabah teluk berunduk, khasnya tanjam batu, dan tanggung berunduk, pengeluar benih yang terbesar. Mungkin kalau seluruh Indonesia yang keluar. Yang pertama adalah Johor, dan kita ketahui lah, yaitu dari Balat-Balat Selatabraau, kita pernah melawat ke sana. Tapi apa yang kita dimatumkan, Selatabraau itu berkurang, karena ini adanya sinami yang lalu, jadi dia punya benih itu mungkin hilang ke mana-mana. Jadi pada masa ini, bantuan demi bantuan daripada Kementerian Bangunan Luar Bandar, daripada Jabatan Perikanan, daripada Wakil Rakyat, bertambah-bertambah apa ini rakit tadi. Jadi Alhamdulillah ada yang 15-15 rakit dalam sorak. Yang paling kecil, 5 rakit dalam sorak. Jadi dalam satu rakit ini, dia boleh menampung di pulang bulatan setengah. Rakit yang menggunakan pipe, yang pipe di sini lah. Kalau yang menggunakan ram, dia beli mod sampai tidak tak, dalam satu rakit. Jadi apabila pihak atasan meninjau dan menilai bantuan-bantuan itu ada, dan Alhamdulillah pendapatan penduduk kampung ini, kalau sekiranya mesin ke-7, tiada lain adalah kupang. Buat sering jalan pun, Alhamdulillah kadang-kadang boleh dapat sampai 100 ringgit dalam sehari. Ada yang lebih, karena kalau ujung minggu kita punya kaji perangan-perangan yang baru kita kembali ke kota Kinabalu, dia akan singgah. Karena kalau di kota Kinabalu, kita tidak dapat kupangan 3 ringgit sepilap. Saya rasa 5 ringgit sepilap. Kalau tidak silap saya lah, yang mentah. Jadi di sini Alhamdulillah 2,5-3 ringgit sepilap. Jadi tidak kalah mungkin akan datang, mungkin dia naik, ataupun mungkin lagi turun. Karena kalau kita punya benih berlebihan ataupun terlampau banyak, kita tidak boleh jual juga. Jadi pemburu-pemburu hasil buka ini ada juga dari pada kota Kinabalu, kadang-kadang dari tuaran, dia ambil bukan 102 kilo, metan. Jadi tinggal lah siapa yang giliran untuk menguap tadi itu, itulah cara dia. Dan perutnya begini, gila lah. Yang mengambil ini seharusnya.